Intro Kan lebih lengkap kalau dilekat si Kang Canun ini Siap, betul Kang Canun silahkan coba sharing juga nih Yang sudah menghasilkan rupiah banyak dari online Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya juga kebetulan mau sharing aja Kalau saya baru Kalau saya sih baru dari 2017 Untuk ngadain Apa namanya E-course ya E-course yang memang segmennya itu Bukan korporat Jadi kalau dulu Kalau sekarang saya melihat dan menyikapi Data tadi Data Learning 4.0 5.0 Sebetulnya Kalaupun misalkan Mungkin seperti Coach Fauzi tadi bilang itu tadi Training sekalipun digratiskan Pada dasarnya Tetap ada Apa ya Tetap ada Pundi-pundi itu tetap ada Tetap terlihat jelas gitu Karena Kalaupun misalkan tadi Bentuk learning kita jadi Many to many Sekalipun many to many itu Tetap aja Perlu ada tribesnya Perlu ada kepala sukunya Maka Yang perlu kita lakukan itu Memang adalah Eksistensi itu sedemikian penting Kita perlu sedemikian eksis Sharing-sharing value-value kita Di Apa namanya Di channel-channel Yang biasanya itu digunakan oleh segmen kita Kebetulan segmen saya tidak pakai LinkedIn Misalkan jadi gak pernah saya pakai Dan itu juga kejadiannya mirip banget Sama kayak Mbak Muri cerita tadi Sempat saya coba Bikin kayak Apa ya namanya Beberapa tahun lalu tuh Bikin sebuah LMS yang kira-kira lumayan sanggih Tapi ternyata gak kepakai-kepakai Saya dulu pernah juga nyobain Bikin apa namanya Bikin kayak sistem pendaftaran aja Sistem pendaftaran Yang itu tuh Sistemnya web-based Tapi ternyata gak terlalu kepakai Konversinya kurang Tapi justru malah ketika Kembali lagi Sistem closingnya itu adalah Customer service via WhatsApp Aduh Malah kenceng Dan jadi yang Mbak Muri Bilang tadi juga Benar-benar kerasa banget juga Di saya Makanya Kalau yang saya pribadi ngerasain itu Bahwa memang Kita itu perlu Membangun semacam komunitas Dan membangun semacam komunitas Dan kalau melihat Profesi kita Misalkan kita sebagai Apa namanya Sebagai trainer Sebagai pemberi value Tentu Media-media Untuk memberi value itu Ada sangat banyak sekali Contohnya adalah Misalkan kayak buku Contohnya misalkan adalah Kayak audiobooks Audiobooks yang dalam bentuk CD Sekalipun Kalau misalkan komunitas Itu senantiasa kita bangun Misalkan di Facebook Di Facebook Kita bikin Facebook group Dan Kita Lihat dulu nih Misalkan segmentnya kita siapa Dia menggunakan apa saja Dan kita optimalin Kencang-kencang Tiap hari Tiap hari Tiap waktu yang Jadi misalkan Telegram Bikin channel telegram Yang kira-kira publik Terbukanya Kemudian bikin Facebook group Bikin Kalau saya sendiri Sekarang lagi pakai Multi channel Jadi sifatnya Saya kebetulan juga Diajarin sama Kang Dewa tuh Bilangnya tuh Extreme funneling tuh Jadi multi channel Kebetulan kalau saya pribadi Saya pakai Spotify Saya pakai podcast Saya pakai Youtube itu Saya gunakan Kemudian Facebook Telegram Whatsapp Instagram Itu saya pakai Ada 6 channel Yang saat ini saya pakai Dan itu Lakukan secara rutin aja Dan itu nanti Bisa membangun Komunitas tersendiri Dan ketika nanti Komunitas tersendiri Itu nanti dibangun Kan Kalau kita lihat Instagram ya Karena tadi Bilang artificial intelligence Itu kan bikin sesuatu yang Oh iya Kayak tadi Kalau tadi Babeh tadi sempat bilang Kalau kita terbiasa nonton Dedy Corbuzier Misalkan di Youtube Kita biasanya nanti langsung disarankan Seperti itu Maka dengan kata lain Kita sebagai Trainer itu Bisa banget Kalau Mulai dari sekarang Kita rutinin setiap hari Kita rutinin untuk sharing Memberikan sesuatu yang Itu Konsisten Di Satu Pesan utama tertentu Tapi Apa namanya Bungkusnya itu beda-beda Dan itu di masing-masing Apa namanya Di masing-masing Lini Di masing-masing channel Sehingga Kalau udah ada Kayak gitu tuh Justru Nanti Bisa jadi kearah ke kita Dan ketika misalkan Nanti kearah ke kita Kita optimalin benar-benar tuh Multi channel Multi channel Itu Kita Gunakan betul-betul Dan kita Dan kita gunakan untuk Closing Dan closingnya itu Bahkan tidak hanya Kalau misalkan mungkin tadi Oh training Mungkin bisa gratis Tapi Buku Karena Kalau saya lihat sekarang Buku itu mengalami Pergeseran fungsi Tidak hanya sekedar Dapat ilmu dari sana Tapi yang saya dapetin itu Kadang-kadang Orang itu Buku Pengen dapet buku itu Karena sebagai Apa ya Suvenir Tanda Apa ya Sebagai Tanda Bingkisan tangan Dari Seseorang Nah jadi Itu bisa dimanfaatkan Flashdisk itu bisa dimanfaatkan Atau bahkan Kalau misalkan kita punya Kumpulan-kumpulan Video-video Youtube Atau misalkan Kumpulan-kumpulan podcast Yang itu ada sedemikian banyaknya Flashdisknya itu Sedemikian itu bisa dijual Flashdisk Jadi Paketan misalkan Kita paket ini Flashdisk Buku Modul-modulnya yang Kira-kira itu Dikemas sedemikian rupa Dimasukin dalam kotak Yang sedemikian cantik Dan sedemikian canggih Jadi kita sediain Bentuk fisiknya Itu bisa dijual Gitu Itu sendiri pun bisa dijual Dan Yang Apa Jadi kalau film Misalkan yang tadi Materi-materi Ya gratis-gratis Itu tetap bisa berjalan Sekalipun itu gratis Tetap bisa berjalan Tapi Insya Allah Bakal tetap Senantiasa ada yang bisa Dimonetize gitu Kurang lebih Menurut saya Kayak gitu Oke Nuhon Kang Canun Tetap ada Peluang untuk Memonetize Oke ada lagi Teman-teman Semuanya sebelum Keren emang ya Kang Novi Kenapa Kang Ari Kan Canun Iya Bapak Muri Itu orang Bandung Semua Menimpa Anggah Jadi orang Sunda Empire 3 bulan lagi Belajar Bahasa Sunda Kekeh Belajar Bahasa Sunda Pak Dosen Kekeh Pak Dosen Oke baik Bapak-Ibu Teman-teman Kalau Sudah tidak ada lagi Yang akan menambahkan Saya akan kembalikan lagi Ke Pak Jamil Untuk Wrap up Dari materinya beliau Menama lagi Ya gara-gara Kus Fauci membuka Tadi ya Jadi merenung Kayaknya Habis ini Jualan beras kencur Ini Game changer Game changer Kus Fauci Kalau teman-teman Mau sehat Mau fresh Jangan lupa Minum beras kencur Bugondo Saya pelanggan Ya nikmat Benar itu Baik Teman-teman Peluang masih Tetap ada Dan boleh jadi Memang suatu saat Ilmu gratis Ya Semakin disebar Semakin jariahnya Makin banyak Dan kita perlu Nyari peluang-peluang Yang kemudian muncul Tapi Supaya kemudian Akhir ini Ada yang bahan Direnungkan Kepusingan tadi Tantangan tadi Kemudian bisa Terekam Mungkin saya Sebelum ditutup Saya ingin Menyampaikan Kira-kira hal apa Yang kemudian Perlu kita Perhatikan Di era yang Apa Antara Learning Antara 4.0 Sama 5.0 Jadi yang perlu Kemudian menjadi Perhatian kita adalah Yang pertama Sudah saatnya Kemudian kita sekarang Serius menggarap Video dan Youtube Ya Jadi Apa namanya Dedico Booster Itu dalam waktu Singkat Punya 5 juta Lebih Subscriber Penghasilan Untuk Walaupun dia Sumber inspirasi Wawancara Dan kemudian Fenomena yang menarik Juga Yang sekarang lagi muncul Helmi Yahya Dipecat dari TVRI Langsung buat Channel Youtube Dalam waktu Satu bulan Sudah 200 ribu Subscribernya Dan Trend Trend peralihan Dari televisi Ke Youtube Sekarang sudah Mulai berkembang Jadi Video-video yang Digarap Serius Seperti Kang Canun tadi Ya Itu mungkin Perlu kita Menjadi perhatian kita Yang kedua Ternyata Era sekarang itu Pembelajarannya itu Micro learning Ya Bit size itu Sekali Dicaprok Kelar gitu ya Kemudian Pembelajarannya Spesifik Kalau Kang Canun tadi itu Temanya tertentu Konsisten Dan Ternyata Tidak mau yang lama-lama Itu cepat Dan kita perlu Kemudian Sesuai dengan Kebutuhan Target market kita Mbak Muri tadi Mengajarkan kepada kita Jangan lupa Disurvey target market kita Dan kalau sudah Disurvey target market Kemudian kita Kemas dengan Baik Karena kadang-kadang Kita suka Tertipu oleh Popularitas semua Kadang-kadang Kalau istilahkan Hari gitu ya Kita punya acara Tiba-tiba Responnya Luar biasa Akhirnya kita Fokus disitu Padahal itu mungkin Bukan target market kita Itu mungkin juga Kita perlu Waspada Jadi Sekarang Eranya itu Micro learning Ya Pembelajaran yang singkat Spesifik Sesuai dengan Kebutuhan Klien kita Kemudian Desain pembelajaran Perlu kita renungkan 70, 20, 10 Jadi Kos Fauci tadi Yang gratis itu Mungkin 10 Jadi yang tadinya Misalnya penghasilannya 1 miliar Bisa jadi 100 juta Kalau hanya fokus Di Training Jadi kalau Kos Fauci yang saya tangkap Tadi kalau bisa menawarkan Keseluruhan 70, 20, 10 Itu dalam kendali kita Gitu Kos Fauci Tidak terjebak pada Training Tetapi Pendampingan Mungkin Kos Fauci punya pengalaman Berkaitan dengan ini Pendampingan yang total 70, 20, 10 Ya mungkin Sekaligus ini Meluruskan Ke teman-teman Free training itu Maksudnya bukan No revenue Tadi langsung Panik Dikatakan free training Langsung revenue Justru tadi yang disampaikan Dengan sangat bagus oleh Mbak Muri juga Dengan adanya free Justru potensi revenue-nya Meluas Di luar hanya Free training Jadi Kalau dulunya Kita membatasi Pendapatan kita Hanya dari free training Sekarang malah merdeka Kita Karena Ini sudah free Kita jadi Lebih kompetitif Dan kita bisa Mendapatkan Revenue dari Sumber yang lain Nah Kalau kami di kubik Sudah mulai masuk Ke area situ Jadi Training itu Hanya satu part Dari keseluruhan Journey Jadi Journey-nya bisa Berlangsung Sekitar 6 bulan Jadi Kalau Kita hanya Jualan training Itu paling 4 hari 6 hari Selesai Itu yang 10% Tadi mungkin ya Tapi Kalau Didampingi Merancang programnya Dari awal Sampai akhirnya Mengukur Level kompetensi Kepemimpinan Dari klien kami Terus kemudian Di dalamnya ada Training Betul ada Tapi ada Workshop Ada assignment Ada proses Feedback Ketika assignment Lalu ada coaching Saat implementasi Programnya Dan nanti Di ujung Ada pendampingan Lagi Dan ada Pengukuran Lagi Maka itu Sebagian besar Pekerjaannya Sebetulnya adalah Consulting Jadi consulting Ada Coaching ada Proses feedback Ada Itu kalau Di total Itu lebih Daripada Kita hanya Mengandalkan Free training Saja Maka sebetulnya Esensinya itu Bisa jadi Nanti Trainingnya Dikratiskan pun Tidak apa-apa Karena sebetulnya Kita sedang menyasar Sesuatu yang Lebih luas Termasuk tadi Sumber revenue Di luar Training itu sendiri Seperti Endorsement Dan kita AdSense Segala macam Yang tadi Mbak Boleh sampaikan Itu keren banget Mungkin itu Pak Jamil Iya Iya Sip Insya Allah Prospek masih cerah Dan ini Taksunumi itu Mengajarkan kepada kita Sekarang itu Outcome training itu Perlu terukur Tidak hanya Kemudian Ceria Happy Nangis Di kelas Tapi kemudian Outcome-nya Tidak bisa Terukur Dan kemudian Kita perlu menyiapkan Learning dimanapun Dan kapanpun Mbak Muri tadi Memberikan pelajaran Kepada kita Iya benar juga Kalau telegram itu Tidak terikat Jam 8 mulai Setengah 10 kelar Kita bisa belajar Dimanapun Dan kapanpun Saya pernah Mencoba ikut Kelasnya Kang Asep Tentang teorinya Saya belajarnya Seminggu itu Walaupun Ada tugas yang harus Dikerjakan hari ini Kelewat Tidak sempat Tapi secara umum Ilmunya bisa Ketangkep Dan itu Dia kerjakan Hanya dua orang Dengan dua orang Dia dan satu Asistennya Menghasilkan Lumayan Untuk ukuran Kalau itu sebagai Training Apa Sendiri ya Bukan lembaga Ya 260an juta per bulan Ya cukup untuk Hiduplah Bayar satu orang Kan paling berapa Itu ya Nah Ini juga mungkin Perlu kita pertimbangkan Teman-teman Dan kemudian Tadi ya Memperbanyak Experience Peserta training Bukan lagi Kemudian kita yang Ngomong Ternyata pengalaman Pengalaman peserta training Perlu diperbanyak Dan Melalui eksperimen Eksperimen Yang kemudian Kita uji-cobakan Kepada mereka Dan yang terakhir Ternyata Modul yang adaptif Dan aplikatif Mungkin Kalau tujuh poin ini Dijalankan dengan baik Mudah-mudahan Kita Bisa melesat Jangan bertahan Tapi juga Kemudian melesat Mungkin itu Ya Ya itu yang mungkin Bisa Apa Saya sharingkan Mas Novi hari ini Buat teman-teman Dan kayaknya Kayaknya forum ini Supaya makin seru Nanti bisa kita rutinkan Ini ya Supaya kemudian Kita dapat pembelajaran Yang banyak Yang aplikatif Adapti hari ini Sekarang sebagai Inspirasi saja Malam hari ini Kita ngelus-ngelus kepala Setelah mendengarkan Penjelasan dari Para peserta tadi Ya Dan jangan lupa Minum Camu Camu bugondo Sebelum tidur Supaya punya stamina Ya Untuk kemudian Memikirkan Kira-kira kita Kedepannya Mau seperti apa Ya Dan Mungkin buat teman-teman Di sini Saya ingin Perkenalkan ya Ada Direktur Ada CEO-nya Akademi Teren ini Mas Purnomo ini Mungkin perlu Ngasih Sambutan penutup ini Berkaitan dengan Acara malam hari ini Mas Pur mana ya Mas Pur On On Oke Kalau begitu silahkan Mas Pur Ini dari TBNC berapa ini Dari TBNC Minus 5 Minus 5 Minus 5 Minus 5 Minus 5 itu mas Mangga silahkan Terima kasih Alhamdulillah Bapak Ibu semua Salam sebelumnya Salam kenal Yang belum Perkenalan Eh Perkenalan Belum kenal Maaf Tidak bisa Nyapa Satu Per satu Saya ini Purnomo Kata Kata Mas Jamil Kalau Purnomo itu Susah Jadi ustaz Susah Jadi Apa Dosen Susah Ya catoknya Jadi apa mas Catoknya Dari Dukun Gitu Kata Purnomo Ya Yang kenal saya itu Pasti Angkat-angkatan Lama lah ya Gitu ya Mungkin Prasejarahnya TBNC Gitu Jangan-jangan TBNC Minus Angkatan tua Ha Angkatan Jogja juga Ini sama Coach Fauci Oh iya Ada Coach Fauci itu Termasuk yang Awal-awal Awal Awal-awal Ada Budini Awal-awal juga Ada Mas Dede Mas Siapa aja Mbak Mayang Dan sebagainya Gitu Ya Karena saya Bantu Pak Jamil Jadi 5 tahun Awal Mulai Mulai Berdirinya Akademi Trainer Dimulainya Akademi Trainer Waktu itu Produk pertama Kalau inget Bapak Ibu Waktu itu Adalah Pitstop Apa Pitstop Hidupan Bener ya Gitu ya Saya sendiri Lupa produknya Pitstop kehidupan Nah gitu Pitstop kehidupan Nah setelah itu 5 tahun berikutnya Saya beraktifitas Tempat lain Gitu ya Karena memang saya Dari Pak Jamil dulu Ikut itu di Community Development Sampai sekarang Saya juga masih Mendalami Community Development Di dunia Corporate Social Responsibility Termasuk Awal tahun ini Itu kembali Untuk bersama-sama Teman-teman Akademi Trainer Ya Menggawangi Akademi Trainer Lagi Baik Bapak Ibu Sekalian ya Alhamdulillah Meski sudah lama Banget Gitu ya Kita gak ketemu Mungkin gak kontak-kontakan Gitu ya Malam ini luar biasa Tadi saya catat Hampir 150 Orangan Gitu ya Meskipun hari Malam ini Masih bertahan 126 Gitu ya Masih 126 Ini luar biasa Mudah-mudahan Silatulunginya Malam ini Menjadi barokah Gitu ya Keren acaranya Berlangsung meriah Seperti lebaran Sekeluarga Gitu ya Hanya Kurangnya gak ada Apa ya Ketupat dan Opor Mungkin lain kali ya Kang Novi Tiap Ayah ketupat Jeng naon Ketuknya Sati marangi Sati marangi Dipanas Bebeletukan Gitu ya Baik Bapak Ibu Semoga bermanfaat Saya gak panjang-panjang Karena udah malam juga Semoga bermanfaat Pagi kita Bisa membantu Dalam proses tadi Transformasi Strategi Training Bapak Ibu Semua Tadi sampai Ujungnya Di Presentasi Terakhir Tadi Pak Jamil Sudah menyampaikan Apa saja yang Mungkin Prioritas yang harus Kita segera Lakukan kalau ingin Bertransformasi Dan khususnya ini Bagi Kak Jamil Makasih Semoga Awet muda Gitu ya Masih muda Semoga awet muda Gitu ya Meski gak pakai Kalung itu Kalung ajaib Insya Allah Tetap muda Dan ilmunya Menjadi amal jariah Ini ya Ini kan Kak Jamil ini kan Menjadi guru kita Semoga menjadi Amal jariah Dan menjadi timbangan Kebaikan Nanti di Yomil akhir Nanti Dan bagi teman-teman Yang malam ini Hadir Mudah-mudahan Ini bermanfaat Berbetul-betul Bisa dipraktekan Gitu ya Ada Malam ini Yang bisa diambil Untuk Selanjutnya Di Bisnis Gita Selanjutnya Ini terakhir Mewakili Management Academy Trainer Kami mengucapkan Terima kasih Pada Bapak Ibu Semua Yang insyaallah Kegiatan Selatuh Ruhmi Ini akan dilakukan Secara periodik Seperti kata Kayak Jamil tadi Setuju gak kira-kira ya Kalau gak setuju Gak usah gitu Kalau Setuju 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 Bagi muslim Selatuh Ruhmi itu Insyaallah Memperpanjang umur Menambah rezeki Kan gitu ya Menambah Sotakoh juga Dengan senyum Kita sudah Sotakoh Gitu ya Jadi insyaallah Ini akan dilakukan Secara periodik Nanti Kang Novi Yang akan menjadi Panglima kita Bulu balang kita Kepala sekolah Kepala sekolah Kepala sekolah Rektor Rektor lah Sekarang udah naik Gitu 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 Saya kira itu ya Yang bisa saya Sampaikan Makasih sebelumnya Kesempatannya Dan Semoga Bapak Ibu Semua juga Senang-senang Terjatuh Al-Fiat Dalam kondisi Seperti ini Itu ya Bisnisnya Bisa Diberikan jalan Ya Oleh Allah Subhanallah Terima kasih Kang Novi Pak Samir Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih